5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita akan belajar di tema 4 nih Sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Udin gemar membaca Udin memiliki banyak buku cerita rakyat Ada cerita lutung kasarung, bawang merah dan bawang putih, keong mas dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya Udin jadi mengetahui nih beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah Adik-adik kalian harus gemar membaca ya Kalian bisa mencari buku tentang cerita rakyat dari seluruh wilayah Indonesia Karena ceritanya itu sangat beragam dan sangat menarik Adik-adik yang hebat, sore hari Edo itu bermain ke rumah Udin Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin Edo ini bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput Udin pun meminjam buku cerita, meminjami buku ceritanya kepada Edo Nah Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminnya buku Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin Adik-adik yang hebat, sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin Nah sikap baik apa yang kita perlu teladani dari Udin Ya sikap baiknya adalah Udin itu bersedia berbagi dengan cara meminjamkan buku ceritanya kepada Edo Lalu sikap baik apa pula yang perlu kita teladani dari diri Edo Nah sikap baik yang perlu kita teladani dari diri Edo adalah Edo itu meminta izin ketika akan meminjam buku Lalu mengucapkan terima kasih saat sudah dipinjami buku Serta berpamitan ketika meninggalkan rumah Udin Nah sikap yang baik dari diri Udin dan Edo ini perlu kita contoh dan kita lakukan ya adik-adik Mengapa kita harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo ini Nah salah satu alasan kenapa kita harus meneladani sikap Udin dan Edo Karena mereka berdua itu menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain Jadi kalau kita melakukan itu ya akan rukun ya tidak akan terjadi perpecahan Adik-adik perhatikan nih cerita bergambar berikut ini Nah ceritanya tentang apa ya? Yuk kita simak bersama-sama Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik Yaitu si Kancil di perkampungannya Raja Siput ini mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil ini ya Lalu saat si Kancil datang Raja Siput ini menyambutnya Dengan kepongahan dan kesombongannya si Kancil ini bercerita tentang kecerdikannya Yang berhasil mengelabui harimau dan manusia Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram Ingin sekali segera menguji kecerdikan si Kancil Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil Dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai Sebelumnya Raja Siput ini sudah memerintahkan Bahwa hanya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput Maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab Wuuu seperti itu Lalu kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat adik-adik Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai Kancil berlari lewat daratan Raja Siput lari di lumpur sungai Tepat pada waktunya datanglah si Kancil Dia menuntut agar perlombaan ini segera dimulai Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai Sementara itu beberapa ekor Siput yang lain berada di pinggir sungai Ingin menyaksikan perlombaan itu Satu Dua Tiga Si Kancil memberi komando tanda perlombaan itu sudah dimulai Dengan sigap Kancil melompat Berlari sekencang-kencangannya Setiap lima puluh langkah Dia berseru Dimana engkau Siput? Jawab Siput yang berada di depannya Si Kancil semakin mempercepat larinya Lalu terdengar lagi si Kancil berseru Dimana engkau Siput? Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya Si Kancil menjadi marah Di sini Kancil menjadi marah karena Siput selalu berada di depannya Dan Kian memperkuat larinya Nah setiap kali dia berseru Itu selalu dijawab oleh Siput yang telah berada di depannya Demikian seterusnya Si Kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan itu Dia tidak dapat menerkat taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya Akhirnya dia merasa kelelahan adik-adik Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah Sang Kancil pun berkata Hai Siput Mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkau lah binatang paling cerdik Dan dapat mengalahkan aku Selamat tinggal Setelah itu Sang Kancil pun melompat Dan lari menghilang dari perkampungan Siput Nah itu tadi ya adik-adik ya Cerita Siput dengan Siput ini ya Sekarang tinggal Siput-Siput itu bergembira Ria Mereka telah bekerja keras Bergotong royong Serta dapat membina persatuan dan kesatuan Sangat menarik ya adik-adik ya ceritanya ya Nah berdasarkan cerita bergambar di atas Siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah Lalu bagaimana pendapat kalian Terhadap sikap tersebut adik-adik Nah yang memiliki sikap sombong dan pongah itu tentunya adalah kancil Nah sikap tersebut itu merupakan sikap yang tidak baik ya adik-adik ya Karena itu memandang rendah orang lain Dan menganggap dirinya itu yang paling hebat Nah sikap ini tidak boleh ditiru Karena kesombongannya pula Kancil ini berhasil dikalahkan oleh Siput dengan kecerdikannya Adik-adik yang hebat Kamu telah membaca nih sebuah cerita bergambar Atau disebut dengan cergam Cergam itu adalah cerita bergambar Nah adik-adik tentu juga bisa loh membuat cerita bergambar seperti tadi ya Lalu apa sebenarnya cerita bergambar Dan bagaimanakah cara membuat cerita bergambar Yuk kita pelajari bersama-sama Cerita bergambar Nah adik-adik cerita bergambar ini Atau cergam ya itu adalah kependekannya Ya cergam itu adalah kependekan dari cerita bergambar Nah cergam ini mengandung pengertian itu adalah Perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan Serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna Nah inilah yang dimaksud dengan cerita bergambar Lalu apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita Nah ada lagi ya Gambar bercerita ya Cerita bergambar atau disebut dengan komik Nah adik-adik pasti pernah kenal ya Yang namanya komik, buku komik Adalah suatu bentuk seni Yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak Dan disusun sedemikian rupa Sehingga akan membentuk jalinan cerita Nah gambar tersebut dapat bercerita Tentang persoalan kehidupan sehari-hari Ataupun peristiwa tertentu Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan Proses suatu kejadian yang saling terkait Atau berkesinambungan dari sebuah cerita Atau sebuah kejadian Jadi kalau kalian membuat cerita bergambar Ceritanya atau gambarnya itu harus berkesinambungan ya Dari sebuah cerita yang kalian buat tadi Lalu langkah-langkah membuat gambar bercerita itu bagaimana? Langkah yang pertama adalah Tentukan dulu nih ide atau gagasan atau tema cergam yang ingin kalian buat Temanya apa dulu Lalu tentukan karakter atau tokoh utamanya Dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita kalian Setelah itu langkah selanjutnya adalah Membuat alur sederhana secara garis besar Yang menggambarkan isi cerita Kemudian masing-masing bisa kalian kembangkan nih dari alur yang kalian buat itu Lalu kalian mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah kalian buat Itu ya langkah-langkah membuat cerita bergambar Nah adik-adik telah memahami nih langkah-langkah membuat cerita bergambar Sekarang coba kamu praktekkan membuat gambar Ya cerita dengan satu adegan gambar saja Tentang suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura Nah kalian bisa gambar di buku gambar kalian masing-masing Contohnya seperti ini nih Ini adalah gambarnya lalu ada ceritanya Suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura Kancil selalu mengejek kura-kura dengan kata-kata yang menyakitkan Eh kau adalah binatang yang terlambat di dunia Apalagi apabila sedang jalan Bahkan tidak tahu cara bergegas Lucu sekali engkau ini Aku yakin kau tidak dapat mengalahkanku bila kita berlomba lari Nah ini satu adegan saja nih adik-adik ya ketika kancil berbicara dengan kura-kura Coba adik-adik gambarkan ya di buku gambar kalian masing-masing Nah tahukah adik-adik bahwa kancil ini termasuk hewan mamalia Ya atau hewan menyusui Kancil ini memiliki jantung yang terdiri atas empat ruangan Sama seperti manusia ada dua atrium dan dua ventricle Atau dua serambi ya serambi kanan dan serambi kiri Dan dua bilik yaitu bilik kanan dan bilik kiri Nah jantung mamalia ini telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna Serta cabang-cabang dari pembuluh aorta yang lebih banyak Lalu bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil ini Lalu bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil Nah yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Organ peredaran darah pada hewan itu berbeda-beda Mari kita cari informasi nih mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya Nah ini ya contohnya disini Kak Citra sudah buat Contohnya ikan Ikan itu peredaran darahnya organnya adalah jantung dan pembuluh darah Nah gangguan penyakitnya itu ada amubiasis Cara memeliharanya adalah dengan cara memberi makanan yang sehat Untuk ikan kita supaya tidak terjadi gangguan pada peredaran darahnya Lalu pada burung Burung itu memiliki organ peredaran darah jantung dan pembuluh darah Seperti manusia juga adik-adik Lalu gangguannya apa? Ya gangguannya adalah gangguan jantung pada burung Nah cara memeliharanya bagaimana? Ya rutin menjaga kesehatannya Lalu memberi makanan yang sehat Rajin membersihkan kandangnya Serta memberikan vaksin Lalu kucing Nah kucing ini organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah Lalu gangguan pada organ peredaran darahnya itu bisa karena kolesterol Ya karena makan makanan yang berlemah Caranya memelihara kesehatan organ peredaran darah pada kucing ini bagaimana? Dengan cara memberi vaksin Rajin membersihkan kandangnya Lalu memberi makanan yang sehat pada kucing kita Nah contoh berikutnya ada ayam Ayam itu organ peredaran darahnya ada jantung dan pembuluh darah Ya gangguannya ada asites atau gangguan katup jantung Nah cara memeliharanya bagaimana? Dengan membersihkan kandang dan memberi makanan yang sehat Lalu contoh berikutnya ada kelinci Nah kelinci ini organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah Lalu gangguan pada organ peredaran darahnya adalah pembesaran dan Dan pelemahan otot jantung Nah cara memeliharanya ya sama Memberi vaksin, rajin membersihkan kandang dan memberi makanan yang sehat untuk Hewan kita Mari adik-adik kalau kalian memiliki hewan peliharaan Harus kalian jaga kesehatannya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 3 Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa